Nah itu bosku, itu itu ada biawak dari tadi muter-muter, nah itu bosku, nah itu Bosku sedang lagi pada makan, kalau mau sini bosku makan barang Nah ini saya sedang makan mie, ya sekedar untuk mengancal perut lah, agar dalam pencarian biawak nanti mas Kiki tenaganya lebih fit lah Larinya lebih juga, nanti kalau sudah diberi kasih makan mie, larinya kencang, kencar-kencar biawak Ikuti terus bosku, video kali ini berburu biawak, oke bosku Kita mulai turun ke area perburuan, nah itu mas Kiki ada di depan bosku Nah itu bosku, area tempat perburuannya itu Di pesawah, sawah-sawah lah, ini sawah kebetulan bosku, sawahnya lagi ngering, nggak ada air Nah kita terus mengikuti mas Kiki, nah itu katanya bosku ada jejak Wargul tuh, itu ada jejak Wargul kata mas Kiki, mas Kiki tuh tau Itu adalah tapak kaki Wargul, kalau Wargul itu ya nama sejenis musang lah, kalau warga ada di Kecamatan Losari Dia lagi mencari-cari bosku, barangkali ada tapak biawak Nah itu katanya itu, tapak biawaknya itu Mas Kiki sudah melihat tapak biawak, nah itu katanya besar tuh, tapak biawaknya Itu tadi tapaknya kira-kira besar apa kecil biawaknya, besar ya Kita ikuti terus bosku Terima kasih telah menonton Jalanya bosku Jalanya lumayan melalahkan Ini adalah yang saya lewati Ini sawah yang pusok Yang sawahnya gak bisa ditanamin Ini sawah terbongkala Ini sawah non produktif Bosku, sawah ini Sudah tercemar air asin Jadi sawahnya ini Susah untuk ditanamin karena sawah ini Adalah sawah yang sudah tercemar air asin Soalnya sawah ini adalah Dekat Area pertambakan Yang berada di Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cerboh Nah ini sawahnya seperti ini bosku Nah itu Mas Kiki sedang mencari-cari Dari tadi Belum mendapatkan sangguruan Padahal tadi itu ada tapak kaki Berang-berang Dan juga tapak kaki Diawak Cuma tapak kakinya Tapak kaki yang sudah lama Itu telurnya bosku Telur burung itu Tuh burungnya tuh Telurnya kayak seperti teluk puyuh Cuma agak besar tuh telurnya tuh Nah itu telurnya tuh Entah burung apa tadi tuh Mungkin bosku burung-burung itu Menganggap kita itu Mau mengganggu sarang atau Telur juga anak-anaknya Padahal saya Ada disini Sengaja mau mencari Biawak Cuma karena Burung-burung itu Bersarangnya di area sini Jadi seakan-akan burung itu Sudah Menghalau kita Supaya kita Tidak memutar-mutar ke area sini Karena burung itu Telurnya di area sini bosku Di tanah-tanah yang kering itu Yang tidak tergenang oleh air Nah itu burungnya di depan Dia selalu Mengintari saya Ketika saya berjalan Atau ketika saya Mengutar-mutar di area sini Dia mengintar-mutar terus Karena kan Dia Menyuruh kita Supaya Kita Menjauh dari area sini Oleh burung tersebut Terima kasih telah menonton! Nah itu bosku Itu itu ada Biawak Dari-tari muter-muter Itu ada kelihatan menyawak Nah itu Bosku Nah itu Ah Biawak Nah itu ada Biawak Sampai saya catur bosku Akhirnya bosku Buruan kita Bisa diperoleh hari ini Jangan pernah melakukan Adik-adik ini Sangat berbahaya Tadi Buat Menyakuin lagi Lagi apa? Lagi berjalan Lagi berjalan Itu berapa lagi loh Kira-kira Kurang lebih Lagi-lagi Itu lagi-lagi 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 Itu tadi Biawak Sedang berjalan Merayap-rayap Mungkin Biawaknya Sedang mencari Makanan Terus Mas Kiki itu Melihat Lalu dikejar Dan akhirnya Bisa ketangkep Bosku Itu Biawaknya besar sekali Nah itu Sedang dibawa ke darat Mau diikat Biar enggak lari Ikuti terus Pemirsa Video kali ini Biawaknya tadi Yang sudah ditangkap oleh Mas Kiki Mas Kiki Mas Kiki Pandai mencari Biawak itu Awalnya dari mana Mas Kiki Saya main Di persawahan Ada Biawak Berlarian Membawa ikan Lalu saya Kejar Kejar sama teman-teman Lalu Biawak itu Nyilam Di alam empang Lalu Saya Mencarinya Sampai Sampai Kedalaman air Lalu saya dapat Biawaknya Lalu saya tergigit Sakit Banget Jadi awalnya Seperti itu ya Mas Kiki Nah itu Kalau gigitan Biawak itu Itu ada Ada bisanya enggak Mas Kiki Enggak ada Enggak ada Jadi kalau digigit Biawak itu Enggak Mengakibatkan Impeksi enggak Enggak Nah itu Mas Kiki Sendiri Sudah Berburu apa aja Mas Kiki Selain Biawak Banyak Ada kepiting Ada ikan Terus apalagi Ada burung Nah itu berburu Satwa itu Selain Biawak Burung Kepiting Dan ikan Itu Belajarnya gimana Atau bisa sendiri Atau ada yang ngajar Atau gimana Belajar sendiri Belajar sendiri Kata orang sendiri Orang kampung sendiri Mas Kiki itu Ya bisa dikatakan Itu Seperti Itulah apa ya Orang yang Punya ilmu Yang punya ilmu Ketika berburu Berburu binatang Seperti Burung Kepiting Terus Nah ini Seperti Biawak Itu dengan mudah Mendapatkannya Nah itu ada Ada ilmu Atau gimana Mas Kiki Enggak Enggak ada Enggak ada Mas Kiki sendiri Cara menangkapnya Gimana Mas Kiki Pakai trik apa Pakai caraku sendiri Enggak Pakai Alat atau senjata Tepaknya Kalau tepaknya ada Ya berarti Berarti Disini ada Biawak Kalau ada Saya akan nyari Sampai Saya dapat Nah itu Biawak itu Tadi Lagi Ngapain Mas Kiki Lagi berjalan Lagi merayap Nyari tempat Tentu Beristirahat Kalang hari Berarti Lagi nyari tempat Atau sarangnya Mungkin Sambil merayap Terus Mas Kiki Lihat Akhirnya Dikejar sama Mas Kiki Dan Biawak tersebut Bisa Ketangkap ya Mas Kiki Iya Nah itu Harganya berapa Mas Kiki Kalau dijual Kalau boleh tahu Ini Harganya Kalau dijual Anjok 70-an Sampai 100 ribu Satu ekor Atau satu kilonya Satu kilonya Satu kilonya 70 70 sampai 100 ribu 100 ribu Itu dijualnya Dimana Mas Kiki Kalau boleh tahu Ya Kalau ada yang minat Minatang ini ya Saya nyari Kalau enggak ada ya Saya lihat Enggak diambil Oh berarti itu Kalau ada Tetangga pesen Atau teman pesen Baru dicariin Kalau enggak ada yang pesen Enggak nyari ya Mas Kiki Enggak nyari Kalau ada juga Enggak Enggak dibawa Enggak dibawa Enggak diambil Berarti Mas Kiki itu Mencari biar waktu itu Ketika ada orang yang pesen ya Mas Kiki Kalau ada orang yang pesen Mas Kiki Seminat Mencarikan biawak Kalau enggak ada yang pesen biawak Mas Kiki enggak nyari Walaupun Mas Kiki sering jumpai biawak Tapi enggak ada yang pesen Enggak ditangkapnya Mas Kiki Malam aja saya lihat Enggak dibawa Kiki itu pesen Buat penonton Atau Buat Bos-bosku Atau temanku Yang telah melihat Tayangan ini Cara menangkap biawak Itu pesannya Buat penonton Seperti apa Mas Kiki Jangan pernah melakukan Adegan ini Sangat berbahaya Bisa mengakibatkan Fatal Bisa menggigit Kaki Atau jari Bisa Putus Nah itu bosku Tadi saya sudah Menanyakan Sama Mas Kiki Cara menangkap biawak Dan Mas Kiki Pandai menangkap biawak itu Awalnya dari mana Dan sejak kapan Nah itu tadi Mas Kiki sudah Menceritakan semuanya Sejak mulai Sejak mulai kelas berapa itu SD Waktu sekolah SD Dan memberikan saran juga Sama Pemirsa Jangan berani Mencoba untuk Meniru adegan Seperti Mas Kiki Karena menangkap biawak Kalau tidak punya trik Atau tidak punya teknik Itu sangat berbahaya Ya itu tadi pesannya Mas Kiki Oke jangan lupa teman-teman Tonton terus Video yang saya tayangkan Mudah-mudahan Video ini Bisa bermanfaat Dan juga bisa menghibur Yang baru melihat Saya ucapkan Selamat melihat Dan untuk Teman-teman Koto Bosku Yang selalu setia Mengkuti video-video saya Jangan lupa Like Subscribe Dan share Ke teman-teman Sebanyak-banyaknya Agar channel saya ini Bisa berkembang Bosku Dan sebelumnya Saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Bosku Tunggu Perburan berikutnya Jangan Lupa Bosku Like Subscribe Dan share Sebanyak-banyaknya Hingga channel saya ini Bisa berkembang Oke Bosku Salam santun Bosku